Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persino Pelo bagian 991 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Pada saat ini, tubuhnya terbakar dengan nyala api surgawi yang tak ada habisnya Api racun surgawi, api bencana dan api lainnya terus-menerus membakar tubuhnya Di saat yang sama, pada saat ini di sungai hantu di bawah ombak memercik dan para tetua keluarga juga yang dikejar oleh King Kyuji dan Yukiansu Setelah terluka parah oleh King Chen, semua tetua itu melarikan diri ke sungai hantu Namun di sungai hantu ini, Yukiansu yang memiliki air sembilan kutub Dia bagaikan ikan di dalam air Dia bersama dengan King Kyujiyi Para tetua itu seketika ditangkap satu demi satu Dan satu demi satu para tetua keluarga juga itu diseret oleh Yukiansu dan King Kyujiyi Pada saat ini, Yuge Tuyang yang melihat pemandangan ini Dia tidak terkejut akan tetapi kemudian senang Dengan warna mengerikan di wajahnya, dia dengan cepat langsung menargetkan King Kyujiyi dan Yukiansu Sungai panjang takdir mengelilingi tubuhnya dan berubah menjadi tangan raksasa Dan dengan cepat meraih dan menembak ke arah King Kyujiyi dan Yukiansu Terjadi ledakan Di bawah tangan besar ini, kekosongan langsung meledak Sungai takdir yang menakutkan menelan segalanya Dia ingin menangkap King Kyujiyi dan Yukiansu Ini adalah satu-satunya cara yang dia pikirkan Selama kedua wanita ini ditangkap olehnya Dia pasti akan memenangkan pertarungan Yah, merasakan tekanan takdir yang mengerikan King Kyujiyi segera mengangkat kepalanya Lalu melihat serangan kuat Yuge Tuyang Dan dia langsung mencibir Apakah pihak lain memperlakukan dirinya sebagai bawahan yang lemah Segera kekuatan iblis yang menakutkan merasuki tubuh King Kyujiyi Dan pada saat yang sama di belakangnya Sembilan ekor rubah berkabut melayang memancarkan paksaan yang kuat Dan aura di tubuh King Kyujiyi berubah dalam sekejap Kemudian sebuah telapak tahan ramping dilayangkan oleh King Kyujiyi Dan saat kemudian itu langsung bertabrakan Dengan telapak tahan takdir yang dilayangkan oleh Yuge Tuyang Boom, kedua telapak tahan itu bertabrakan dengan raungan yang keras Yuge Tuyang sebelumnya sudah ditekan oleh King Chen Telapak tangan yang lepaskannya itu langsung meledak dalam sekejap Dan di saat yang sama Yuge Tuyang kemudian melihat sepasang pupil mata King Kyujiyi yang sangat mempesona Itu sepertinya berisi hal terindah di dunia yang langsung membuat pikiran Yuge Tuyang pusing dalam sekejap Pada saat ini di bawah teknik persona King Kyujiyi Yuge Tuyang melihat bahwa dia telah membunuh King Chen memperoleh banyak warisan Menjadi seorang ahli yang mulia Dan juga menjadi kekuatan tertinggi dari keluarga Yuge Memerintahkan dunia Tidak baik Dalam keadaan keserupan Yuge Tuyang gelisah dan tiba-tiba dia terbangun Namun ketika dia pulih Dia melihat tangan ramping itu langsung meledak ke arahnya Dan boom Seketika tangan itu menghantam tubuh Yuge Tuyang Dan kemudian Yuge Tuyang menyemburkan seteguk darah dari mulutnya Dan dia terbang keluar Dan di saat yang sama istana Jisyaudau dan Tungkupil Biru Langsung mendarat dan langsung menimpa tubuh Yuge Tuyang Apa? Yuge Tuyang menjerit badannya terbelah Darah bercecaran kemana-mana Seluruh tubuhnya melayang karena malu Asal usul di tubuhnya runtuh Seluruh tubuhnya acak-acakan dan dia berlumuran darah Melihat itu Kincen mencibir dan langsung meraihnya seperti seekor ayam Langsung mencubitnya Dan dia tidak bisa lagi menahannya Dan Kincen langsung memasukkannya ke dalam cakram Gyo Kian Kun Segera setelah itu seluruh sungai hantu pulih dengan tenang Di saat yang sama King Kiyo Jiyi langsung membawa Yuge Tuyang ke sisi Kincen Censau apakah masalah ini sudah selesai? Kata Yu Kiansu Kincen mengangguk dan kemudian Kincen memasukkan Juge Gila dan para tetua keluarga Juge lainnya ke dalam cakram Gyo Kian Kun Setelah itu Kincen menatap sungai hantu yang kacau di mana-mana Di sini dia telah memperlihatkan terlalu banyak aura Meskipun itu tertutup namun mudah ditangkap oleh keluarga Juge yang memiliki kekuatan takdir Ada cara Kata Kincen Segera dia melambaikan tangannya dan seketika Semut pemakan Ki dan serangga api di dalam cakram Gyo Kian Kun langsung dikeluarkan Bos 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 Bos, kamu sudah lama tidak membiarkan kami keluar Kami semua sangat bosan Bos Apa yang ingin kamu kami lakukan? Semut kecil dan api kecil menjerit satu demi satu Berdengu dengan sejumlah besar semut pemakan Ki dan serangga api Kamu telan semua nafas di sini dengan cepat Kata Kincen dia segera memberi perintah Oh jadi ini Itu masalah kecil Serahkan kepada kami Ya Xiaowi dan Xiaowo membawa banyak anak buahnya dan terbang melintasi sungai hantu Setelah beberapa saat Mereka menelan semua nafas di sungai hantu ini Mereka semua hampir seperti penyedot debu Semua nafas itu dikumpulkan di dalam tubuh mereka dan kemudian dicernak sepenuhnya Hanya dalam beberapa saat Banyak aura di sini tertelan seluruhnya Dan ketenangan di sini pulih kembali Bos Sudah selesai Xiaowi dan Xiaowo datang penuh semangat ke hadapan Kincen Pergi Kata Kincen dia langsung menyimpan kembali Xiaowi dan Xiaowo Kemudian setelah itu Kincen segera berbalik dan pergi dari sana Dan tak lama setelah Kincen pergi Nafas kuat melintasi ruang dan waktu dan tiba di sini dalam sekejap Ternyata itu adalah wakil penguasa kota Nandau yang mengikutinya Ada nafas yang mengerikan di tubuhnya Dan paksaan yang tak ada habisnya masih melekat padanya Melihat sungai hantu yang pecah-pecah di sini Matanya langsung menunjukkan ekspresi yang luar biasa Apa masalahnya? Mengapa aura banyak orang keluarga Juge tiba-tiba menghilang di sini? Baru saja ada suasana pertarungan yang sangat kuat Mungkinkah ada master yang bertarung di sini? Mungkinkah Juge Tuyang dan yang lainnya disergap oleh keluarga Kingsway? Wakil penguasa kota Nandau itu mengerutkan kening dengan mata yang serius Namun, bahkan jika dia disergap oleh keluarga Kingsway Juge Tuyang itu adalah penatua tertinggi dari keluarga Juge Penguasa guru suci puncak Tidak ada duanya di seluruh keluarga Juge Dan dia juga memiliki kekuatan teampir yang aneh Mustahil dia mati di sini Kata wakil penguasa kota Nandau itu Dia muncul di sini pikirannya gelisah Meskipun semut kecil dan api kecil telah menelan semua aura di sini Akan tetapi Sungai hantu yang pecah dan yang lainnya Masih dapat membuat master seperti dia melihat beberapa petunjuk Tapi, siapa yang menyergap Juge Tuyang dan yang lainnya? Apakah itu patria keluarga Kingsway? Atau apakah itu nenek moyang dari keluarga Kingsway yang belum pernah keluar sebelumnya? Jika ini masalahnya Maka masalah ini sangat serius dan menjadi permainan bagi keluarga Kingsway Alam surga selatan saat ini menjadi semakin kacau Hal ini Tuan kota harus diberitahu Alam surga saat ini benar-benar Kata wakil penguasa kota Nandau itu Dia mengangkat kepalanya dan meliri ke ujung area terlarang Dia ragu-ragu sejenak Namun pada akhirnya dia menggertakan giginya Kemudian berbalik dan kembali Dia saat ini tidak berani lagi melanjutkan pelacakannya Saat ini King Chen dan ketiganya tidak kembali ke kapal perang keluarga Kingsway Akan tetapi kemudian mereka mendarat di sebuah tempat Kemudian sekelompok penatua keluarga Juge dilemparkan ke sini oleh King Chen Berbaring seperti anjing Semuanya berdarah dan sangat malu Memandang King Chen dengan ngeri Orang-orang ini disegel di sekujur tubuh mereka Dan mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan satupun pikiran spiritual mereka Mereka semua terbaring disini seperti anjing mati Semuanya panik dan sangat malu Chen Xiao kenapa kita tidak kembali ke kapal perang keluarga Kingsway Tanya Yu Kiansu dengan sedikit ragu Ada banyak orang di kapal perang keluarga Kingsway Jadi lebih baik melakukannya disini Kata King Chen Apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang ini Kata King Kyuji Tapi tuan muda saya tidak pernah menyangka Bahwa kekuatan anda akan benar-benar mencapai keadaan seperti itu Bahkan Juge Tuyang pun dapat anda kalahkan Kata King Kyuji Ini juga berkatmu Jika tidak aku tidak akan dengan mudah mengalahkan orang ini Kata King Chen sambil tersenyum Ini bukan karenaku King Kyuji menggelengkan kepalanya Bahkan tanpa teknik peson aku Kamu bisa menyelesaikan lawan dengan mudah Tapi kultipasimu hanya lagu rusu cipun caktap tengah King Kyuji Klan rubah pre-breakers 9 Juga dianggap sebagai salah satu ras paling bergensi diantara ras monster Dia kemudian berkata lagi Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya Saya telah melihat banyak sekali orang jenius Bahkan aku dan yang abadi adalah jenius terbaik di dunia Saat itu Dia adalah jenius yang paling menjanjikan di papilun pedang tontian Tapi dia dibandingkan dengan tuan muda Chen Dia kalah jauh Kata rubah pre-breakers 9 King Kyuji itu dia menghela nafas Saya benar-benar tidak dapat membayangkannya Setelah Anda menerobos ke ranah guru suci puncak Kekuatan apa yang akan Anda miliki Kekuatan Qin Chen telah benar-benar melampaui pemahamannya Meskipun dia dulunya adalah ahli setengah langkah yang mulia Dan sekarang dia juga memiliki basis kultipasi guru suci puncak Namun dia memiliki perasaan bahwa jika dia melawan Qin Chen Dia bukanlah lawan Qin Chen sama sekali Bahkan jika dia memiliki bakat dan kekuatan magis dari keluarga rubah pre-breakers 9 Dia tidak akan dapat membingungkan Qin Chen Meskipun dia tidak tahu kenapa Namun dia merasa seperti ini Perasaan ini sangat kuat di dalam hatinya Seorang ahli guru suci puncak jangka menengah Tetapi bahkan guru suci puncak tapahir pun dapat dikalahkan Bahkan seorang ahli yang pernah menerobos ke ranah yang mulia setengah langkah pun Siapa yang dapat menerima ini? Siapa yang bisa mempercayainya? Namun rubah pre-breakers 9 King Kyuji tidak tahu bahwa Sebelum Qin Chen mendapatkan kekuatan totem-totem dari seni kaisar dewa 9 bintang Dia benar-benar harus menghadapi guru suci puncak tapahir Dia benar-benar kewalahan Qin Chen harus menampilkan semua kartu holnya sebelum pada akhirnya dia bisa menang Akan tetapi sekarang Dengan seni kaisar dewa 9 bintang Qin Chen yang telah ditingkatkan Membuat asal usul di tubuhnya semakin menakutkan Tentu saja yang paling penting adalah Qin Chen telah memperoleh pencerahan dari jalan takdir selama pertempuran dengan Juge Tuyang Dengan wawasan baru, kekuatannya bisa mencapai titik yang sangat menakutkan Orang-orang ini masih berguna bagiku untuk menyimpannya Yang paling penting adalah untuk merampas hukum takdir mereka Dan mendapatkan semua ingatan mereka Kata Qin Chen Dia kemudian mengulurkan tangannya dan tangannya itu langsung menghantam kepala Juge Gila Apa? Juge Gila merauh marah dia sangat sedih Dia dibawa ke udara oleh Qin Chen sangat malu tidak lagi tampil arogan seperti di kota Nando Pada saat ini matanya tajam dan gila Dan kekuatan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan Saat ini dia masih ingin berjuang Dan dia ingin meledak dengan pengetahuan unik untuk melarikan diri dari belenggu Qin Chen Akan tetapi di bawah belenggu Qin Chen itu benar-benar tidak berguna Kepalanya dipegang oleh Qin Chen teknik telarang jiwa surgawi beroperasi Dan kekuatan jiwa yang kuat membanjiri pikiran orang ini secara instan Untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam pikiran orang ini Apa? Juge Gila berteriak ekspresinya saat gila Dia tahu tujuan Qin Chen dan dia menjadi semakin marah Dia segera melakukan perlawanan lagi akan tetapi kemudian Sebuah tentakel-tentakel hitam langsung meresap Dan langsung menembus tubuh Juge Gila Membuatnya berhenti melawan Tentakel-tentakel dari Ponebe 10.000 alam itu dengan gila-gilaan menekan kekuatan takdir di tubuh Juge Gila Dan mulai menghilangkan kultipasi Juge Gila Singkat cerita Qin Chen akhirnya berhasil memurnikan Juge Gila Dan juga memperoleh semua ingatan Juge Gila Oh ternyata keluarga Juge yang tinggal di kota Nando sebenarnya untuk menemukanku Pihak lain tahu bahwa aku akan memasuki alam surga selatan Tampaknya lelur keluarga Juge ini memang punya beberapa sarana Kata Qin Chen Dari jiwa Juge Gila Qin Chen mengetahui sesuatu yang ingin dia ketahui Dia tidak menyangka bahwa Yang Mulia Istana Dewa Bintang Tianjuo dan Dayu Shenshan akan mendekati keluarga Juge untuk mencari keberadaannya Sepertinya pertempuran di lautan virtual telah menembuatku Ditargetkan oleh beberapa kekuatan tingkat tinggi di surga Jika ini masalahnya maka itu akan merepotkan Kata Qin Chen dia merasakan sedikit tekanan berat Beberapa kekuatan tinggi dari surga telah menatapnya Namun untungnya pihak lain tidak mengetahui identitasnya sama sekali Dia juga tidak menghubungkan dengan pewaris tempat percobaan surgawi sama sekali Orang-orang dari Tianjuo itu tidak menyangka Bahwa orang yang mereka cari ternyata adalah putra suci dari Tianjuo mereka sendiri Pada saat yang sama setelah mencari jiwa Juge Gila Qin Chen juga mengetahui beberapa rahasia keluarga Juge Namun sangat disayangkan Qin Chen dari benak Juge Gila Dia tidak mendapatkan informasi apapun tentang papilun pedang Tong Tian dan keluarga Ji Bagaimana ini mungkin? Bahkan para tetua keluarga Juge tidak mengetahui berita tentang papilun pedang Tong Tian dan keluarga Ji Hasil ini benar-benar tidak diharapkan oleh Qin Chen Selanjutnya Qin Chen menembak satu demi satu Memurnikan beberapa tetua keluarga Juge yang tersisa Dan pada saat yang sama juga mencari jiwa mereka Tidak, tidak Setelah mencari jiwa dari beberapa orang itu Qin Chen masih tidak menemukan berita tentang papilun pedang Tong Tian dan keluarga Ji Selanjutnya Qin Chen menyerap asal usul takdir para tetua dari keluarga Juge Dan kemudian peradaban takdir di dalam kitab asal usul menjadi semakin jelas dan semakin menakutkan Namun meskipun pemahaman Qin Chen tentang jalan takdir menjadi semakin menakutkan Namun ekspresinya menjadi semakin jelek Pada akhirnya matanya tertuju kepada Juge Tuyang Penatwa tertinggi dari keluarga Juge Dia mungkin mengetahui sesuatu Selanjutnya Qin Chen melemparkan Juge Tuyang keluar dari cakram Gyo Qian Kun Dia kemudian mengelurkan tangannya dan meraihnya Dan segel Juge Tuyang juga dilepaskan Segera Juge Tuyang yang awalnya seperti anjing mati tiba-tiba melompat pada saat ini dan tertawa Nah idiot lepaskan segelnya Sudah berapa lama aku menunggu saat ini Takdir hubungkan dan mencapai langit Kata Juge Tuyang disaat dia mengatakan itu segera kekuatan takdir yang dasar muncul dari tubuhnya Seketika seluruh tubuhnya itu tiba-tiba melonjak ke langit Dia masih mempunyai kekuatan seperti ini Di saat Qin Chen membuka segelnya Dia segera menggunakan metode khusus untuk terbang ke langit Tampaknya dia memasuki jalur takdir yang tak berujung bergegas ke awan dan menghilang Melihat itu Qin Chen tidak bergerak Dan juga tidak mengejarnya Qin Chen hanya mengelurkan tangannya Dan segera tangan besarnya langsung menyapu ke langit Dan seketika itu sekali lagi menangkap Juge Tuyang Dan langsung membawa Juge Tuyang kembali Kemudian roh-roh yang selama ini dipenjarakan oleh Juge Tuyang saat ini dibebaskan oleh Qin Chen Dan kemudian roh-roh itu langsung pergi ke sungai takdir Dan mereka semua akhirnya menemukan takdir masing-masing Namun saat kemudian di sungai panjang takdir di surga tampaknya beresonansi dengan Qin Chen Dan kekuatan takdir yang berkilau mengalir turun Jernih dan langsung menyelimuti Qin Chen Menjadikan Qin Chen seperti dewa takdir Tuan muda dia benar-benar beresonansi dengan nasib surga bagaimana ini mungkin Kata King Kyu Ji Mata rubah peri berkor sembilannya melebar karena terkejut Sungai panjang takdir adalah sungai luas yang berisi takdir dunia selestial Meskipun sekarang hanya berupa jejak Namun itu adalah aturan paling menakutkan di dunia selestial Seperti sungai panjang taun Dan yang lainnya Secara umum sungai takdir yang panjang ini juga melambangkan takdir tertinggi surga dan jalan surga Tetapi sekarang itu benar-benar beresonansi dengan Qin Chen Ini luar biasa Rubah peri berkor sembilan King Kyu Ji merasakan keterkejutan yang mendalam Qin Chen hanyalah melepaskan takdir dari orang-orang kuat yang dipenjarakan oleh Duge Tuyang Dan kembali ke sungai panjang takdir Tetapi hal itu menarik umpan balik dari sungai panjang takdir Terlihat bahwa tindakan Qin Chen benar-benar mendapatkan pengakuan atas sungai panjang takdir Mungkin inilah alasan mengapa Qin Chen bisa begitu kuat di dalam kultipasinya Karena hatinya, keinginannya, telah bersama-sama dengan surga Dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan surga Tetapi hanya akan melakukan yang membantu surga Oleh karena itu, dia akan dikenali oleh surga dan takdir Oke guys, sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye